Halo teman-teman ATLM Indonesia Nah kali ini kita membahas tanaman obat keluarga di channel ATLM Indonesia Materi yang kita bahas yaitu 9 manfaat daun kelor bagi kesehatan Kita tahu daun kelor itu masih banyak manfaatnya ya yang jarang diketahui oleh masyarakat ya Oleh sebab itu kita bahas sebanyak 9 manfaatnya Oke kita mulai dulu dari daun kelor Nah dilansir dari alodokter.com dan halodok.com Daun kelor atau moringa oleh vera Itu merupakan tanaman trofis yang sejak lama telah dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional Jadi pohon ini berasal dari India Tanaman ini dapat dikenali dari bentuk daunnya yang berukuran kecil Jadi pohon kelor juga mudah tumbuh dan bisa hidup di tanah yang tidak terlalu subur Jadi dia bisa tumbuh ya Kemudian daun kelor dapat diolah menjadi jamu Yang kedua teh herbal kemudian hingga jadi suplemen Jadi tidak sedikit pula orang menggunakan daun kelor sebagai bahan masakan Misalnya menggunakan daunnya sebagai sayur ya Nah dalam pengobatan tradisional daun kelor dipercaya berkhasiat untuk mengobati diabetes Nyaris sendi, infeksi bakteri hingga kanker Nah bagaimana kandungan nutrisi daun kelor? Nah di dalam sekitar 2 gram daun kelor Ya kan kita beratimbang Terkandung 14 kalori dan beragam nutrisi Yaitu 2 gram protein 1,8 sampai 2 gram karbohidrat 0,8 miligram jad besi 8,8 miligram magnesium 70 miligram kalium Kemudian 38 sampai 40 miligram kalsium Kemudian 11 miligram vitamin C dan 600 IU vitamin A Lalu 8,5 mikrogram folat Jadi disini folat ya penting dengan jad besi untuk mengatasi anemia Nah selain beragam nutrisi di atas Ternyata daun kelor juga mengandung nutrisi yang lain ya Misalnya vitamin B ya kan Kemudian serat, pospor, selenium, sing, tembaga Juga mengandung banyak antioksidan ya Seperti polifenol Oke ya lanjut lagi Kita kemanfaatan dari daun kelor Jadi yang jadi pertanyaan Apa saja atau manfaat daun kelor bagi kesehatan Oke ya Yang pertama yaitu 1. Menurunkan kadar gula darah Jadi ini cocok untuk orang yang diabetes ya Oke disini Dalam sebuah penelitian Ya kan Dilansir menemukan bahwa Daun kelor terlihat dapat menurunkan kadar gula darah Dan meningkatkan efektivitas kerja hormon insulin Nah manfaat ini baik untuk menjaga diabetes dan terjadinya resistensi insulin Nah kan tetapi Manfaat daun kelor sebagai pengobatan diabetes pada manusia masih perlu diteliti lebih lanjut Nah dalam sebuah penelitian kecil ya kan Pada beberapa orang Ini kebetulan 6 orang dengan diabetes Menemukan bahwa Menambahkan 50 gram daun kelor ke dalam makanan Mengurangi kenaikan gula darah sebesar 21% Seperlimanya ya kalau 21% Nah ilmu mempercaya bahwa epek ini disebabkan oleh senyawa tanaman tersebut Isotiosianat Nah kemudian kita pindah lanjut ke yang nomor 2 Mengatasi peradangan Ini radangan ini kan inflamasi ya Jadi idea disini adalah senyawa anti-inflamasi Nah peradangan merupakan respon alami tubuh terhadap infeksi atau cedera Nah namun Jadi bagi anda yang bisa mengkonsumsi daun kelor Untuk meradakan peradangan secara alami Ya kan peradangan yang dialami ya Nah ekstrak daun kelor dipercaya Mengandung zat yang dapat mengurangi peradangan Kemudian kita pindah lanjut ke yang nomor 3 Mengontrol tekanan darah Ini manfaat yang selanjutnya Nah disini ternyata untuk orang dengan hipertensi Daun kelor banyak mengandung kalium Sifat kalium itu kan menurunkan tekanan Dan juga adanya antioksidan Jadi peradangan keduanya tersebut Tanaman ini diketahui bermanfaat Untuk menurunkan tekanan darah Dan menjaganya tetap stabil Sehingga dapat mencegah hipertensi Jadi itu ya teman-teman ya Manfaatnya untuk orang-orang tekanan darah tinggi Atau hipertensi Nah lanjut lagi teman-teman Yang nomor 4 Memelihara kesehatan dan fungsi otak Nah disini Kalau daun kelor mengapa bisa memelihara kesehatan dan fungsi otak Karena kandungan antioksidan Di dalam daun kelor itu juga bermanfaat Untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak Jadi beberapa riset ya menunjukkan bahwa Asupan antioksidan yang tercukupi Itu dapat menurunkan risiko penyakit Alzheimer Dan penyakit Parkinson Kemudian lagi daun kelor juga dipercaya ya Baik untuk mendukung kinerja otak Dan meningkatkan memori Ya kan ini Apa namanya Dapat mencegah terjadinya penyakit demensia Nah oke ya Nah bagi teman-teman yang baru sejawa bergabung Jangan lupa ya Subscribe ke channel ini Dan bunyikan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya Oke ya lanjut lagi kita pindah ke yang nomor 5 Menghambat pertumbuhan sel kanker Disini manfaatnya bagi kesehatan Nah yang nomor 5 ini Ekstrak daun dan kulit batang pohon kelor Terbukti efektik menghambat pertumbuhan sel kanker Seperti kanker biodara, kanker pankreas dan usus besar Ya kan kanker kolon Nah manfaat daun kelor tersebut diduga Berkat kandungan antioksidannya Yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas Nah kita pindah lanjut lagi ke yang nomor 6 Ternyata mampu meningkatkan daya tahan tubuh Nah disini kita tahu bahwa ada beberapa penelitian Bahwa berdasarkan penelitian Di laboratorium ekstrak daun kelor Diketahui dapat melindungi tubuh dari berbagai jenis kuman Ya kan bakteri Seperti Salmonella tivi Penyebab tifus Esteresia coli Penyebab diare Staphylococcus aureus Penyebab infeksi kulit Ya kan Kemudian lagi Daun kelor juga Diketahui dapat melawan virus Terutama virus jenis virus herpes simplex Ya kan Herpes simplex virus Oke lanjutnya kita pindah ke yang nomor 7 Manfaatnya yaitu melawan radikal bebas Berkat kandungan antioksidan Oke disini kita tahu Kita dalam hal radikal bebas Biasanya kaitannya dengan antioksidan Jadi disini Antioksidan kita tahu adalah senyawa Yang bekerja melawan radikal bebas di tubuh Nah kader radikal bebas yang tinggi Itu dapat menyebabkan stres oksidatif Yang berhubungan dengan penyakit kronis Misalnya Penyakit jantung dan diabetes tipe 2 Atau mungkin penyakit lain Misalnya Adanya atherosklerosis ya Nah beberapa senyawa tanaman Melalui antioksidan ini Juga ditemukan di dalam daun kelor Sehingga daun kelor ini Memiliki potensi dalam hal Antioksidan melawan radikal bebas Apa saja kandungannya Nah disini Pertama Quersetin Apa itu quersetin Nah quersetin ini adalah Antioksidan kuat ini Dapat membantu menurunkan tekanan darah Yang kedua Asam klorogenat Senyawa ini membantu menurunkan Kadar gula darah setelah makan Lanjut lagi Ekstrak daun kelor Itu juga ternyata dapat digunakan Sebagai pengawet makanan Jadi ya mampu meningkatkan Umur simpan daging Dengan mengurangi Oksidasi Nah lanjut lagi kita teman-teman Ke nomor 8 Yaitu Manfaatnya menurunkan kolesterol Nah disini kita tahu Kolesterol itu menjadi sesuatu Yang mungkin berbahaya Bagi tubuh kita Bila berlebihan Jadi memiliki kolesterol tinggi Itu dikaitkan dengan Peningkatan risiko penyakit jantung Karena apa? Atherosklerosis Apa namanya? Pembentukan plak-plak Atheroma Pada pembuluh darah Sehingga pembuluh darah menyempit Akibat menyempit tadi Maka terjadilah tekanan Pompa yang besar Yang menyebabkan Lumen pembuluh darah tadi Dilalui oleh tekanan yang tinggi Mungkin bisa Terjadilah rusak Dan terjadi pecah Pembuluh darah Nah itu resikonya ya Nah baik dalam penelitian Pada hewan dan manusia Ya kan? Disini Telah menunjukkan bahwa Daun kelor Mungkin memiliki efek Penurun kolesterol Yang serupa dengan Biji rami Jadi Sejenis tanaman-tanaman ini ya Memiliki kemampuan Menurunkan kolesterol Nah lanjut lagi Teman-teman Kita pindah ke yang nomor 9 Melindungi dari Keracunan arsenik Ini adalah manfaat Daun kelor Yang terakhir Yang kita bahas Jadi kontaminasi Arsenik Pada makanan Dan air Merupakan masalah Di banyak bagian Di dunia Jadi arsen ya Dan bentuk apapun Arsen itu Toksik Kecuali yang kurang Toksik adalah Arsen Trisulfida Kalau tidak salah Sangat toksik itu adalah Arsen Trioksida Nah kita tahu Beberapa jenis beras tertentu Bahkan mungkin Mengandung Kadar yang Sangat tinggi Ya Si arsen tadi Jadi paparan arsenik Tinggi Ya kan Tingkat tinggi Dalam jangka panjang Itu dapat menyebabkan Masalah kesehatan Seiring waktu Nanti ya Nah disini Ternyata Menariknya Beberapa penelitian Pada tikus Telah menunjukkan Bahwa Daun dan biji Kelor Dapat Melindungi Dari beberapa Efek toksisitas Arsenik Ini Jadi hasil ini Lumayan ya Menjanjikan Tetapi belum diketahui Apakah ini juga berlaku Pada manusia Karena ini hanya Di hewan percobaan Secara In vivo Belum terbukti Ke manusia Mengenai Menurunkan Risiko Kanker Apa namanya Risiko Terkena Keracunan Arsenik Oke ya Itu saja teman-teman Sebanyak Sembilan Manfaat Dari Daun Kelor Yang Sehari-hari Memang ada Di pinggir jalan Atau di sekitar kita Oke teman-teman Jadi teman-teman Kalau yang belum Menanam Silahkan Menanamnya Oke Nantikan materi Lainnya Di channel Atel Indonesia Sampai jumpa Di video selanjutnya Semoga bermanfaat Apa yang kita bahas Kali ini Dan jangan lupa Ya teman-teman Yang baru saja Bergabung Subscribe Dan bunyikan Lojen notifikasi Untuk mendapatkan Info-info terbaru Sepertar Kesehatan Dan Laboratori Medik Dan juga Membangun Channel ini Lebih baik Lagi Dan pastinya Gunakan herbal Atau obat tradisional Ya Sebagai pengembatan Sehari-hari Di Apa namanya Di rumah kita ya Sebagai Bagian bumbu Atau sebagai Bagian dari sayur Atau bagian dari Makanan Sehari-hari Oke Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Bye 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 Bye